Belakangan ini, bayi dari Provinsi Henan, Sechuan, dan Kuangtung meninggal setelah mendapatkan vaksin hepatitis B, sehingga memicu kekhawatiran akan keamanan vaksin. Pusat Penanggulangan Penyakit Kuangtung membenarkan adanya kasus orok bayi di Senchen yang meninggal 1 jam setelah imunisasi hepatitis B pada 17 Desember lalu. Sejak November, ada 4 bayi di Provinsi Kuangtung yang meninggal setelah imunisasi hepatitis B. Kematian ini juga diikuti daerah lainnya. Pada 21 Desember, anak laki-laki Kaoping yang lahir di Rumah Sakit Kereta Api Maisan, Sechuan, meninggal 10 jam setelah mendapat vaksin hepatitis B. Kaoping dan keluarganya curiga bila kematian bayi ini punya relevansi dengan vaksin hepatitis B. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan Biokangtai di Senchen dan memiliki pangsa pasar lebih dari 50 persen, namun penanggulangan masalahnya dinilai lamban. Pada 23 Desember, administrasi obat Senchen melaporkan vaksin hepatitis B yang diproduksi Biokangtai yang mengalami rekombinasi telah ditarik dari pasaran. Saat itu, hampir 200 paket vaksin telah terjual, dengan angka mendekati 36 juta dosis. Belum diketahui untuk apa vaksin ini dimanfaatkan dan kemana tujuannya. Menurut pengacara Chi Laisong dari Koalisi Advokat Obat dan Makanan, ini bukan hal yang baru di China. Insiden vaksin hepatitis B mengingatkan saya pada skandal susu bubuk Sanlu beberapa tahun lalu. Saya merasa kasus ini dan susu bubuk Sanlu terjadi karena kurangnya pengawasan. Akar masalahnya karena badan keamanan makanan dan farmasi tidak bertindak atau tidak becus. Iwen Long, warga Shansi yang anaknya menjadi korban berkata, reaksi tidak wajar dari hasil vaksin tidak cukup membuat Departemen Kesehatan menidak isu ini. Kami rakyat biasa tidak mampu menyelidiki. Saya tahu ada ratusan korban kasus di desa kami. Bukan hanya vaksin palsu yang tidak dilaporkan, juga gejala tidak wajar dari vaksin. Karena perusahaan akan kehilangan uang bila terlibat masalah kolusi. Departemen Kesehatan tidak ingin mempengaruhi pemberian vaksin pada bayi karena orang tua dari kaum minoritas. Mereka tidak berani mengaku karena takut rakyat akan menolak vaksin. Berdasarkan hukum, sebelum dipasarkan produk vaksin harus melewati tes akademi dan administrasi makanan dan obat China untuk mendapatkan sertifikasi pemasaran produk biologi. Media melaporkan bahwa rekombinasi vaksin hepatitis B dari biokangtai telah mendapat sertifikasi dan lulus pengawasan. Kendati tetap bermasalah. Ini bukan kasus pertama biokangtai. Pada 2010, sekitar 46 siswa dari Provinsi Kuangtung dikirim ke rumah sakit karena mengalami gejala pusing, mual, dan lemas setelah mendapat vaksin hepatitis B. Namun Departemen Kesehatan Provinsi Kuangtung menyatakan vaksin tersebut tidak bermasalah, sehingga masalahnya tidak terpecahkan. Saya rasa masalah utamanya ada pada sistem. Tanpa pengawasan sistem, mereka mengabaikan kesejahteraan rakyat dan menyalahgunakan pemenang. Maka mereka menjaga sistem yang bisa menjaga kepentingan mereka. Chi Lai Song menuturkan Departemen Kesehatan tidak hanya mencari kambing hitam untuk menyembunyikan akar masalah yang mengakibatkan banyak kematian bayi akibat vaksin. Kasus lain akan segera bermunculan bila laporan tujuan vaksin tidak dipublikasikan dan akan menjadi sumber kekhawatiran rakyat China. Sampai jumpa di video selanjutnya.